Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget Hari ini kita akan membandingkan tidak hanya 2 HP, tetapi 3 HP sekaligus Di sini ada Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, dan yang terakhir adalah Redmi Note 10 Pro Nanti di akhir videonya, teman-teman akan tahu kelebihan per HP-nya masing-masing Jadi, teman-teman jangan khawatir, kalian nanti bakal tahu Dan kalian nanti bakal tambah yakin mau memilih yang mana Namun, kalau kalian belum tahu, sebenarnya saya sudah membuat video Antara ketiga device ini, saya taruh di pojok kiri atas ini Ini adalah thumbnail-nya Dan kalau kalian bingung mencari videonya, saya sudah taruh di link deskripsi di bawah Kalian bisa mengecek So, tanpa berlama-lama, let's get that jump right into the video, shall we? Hal yang pertama adalah di sektor desainnya Dari ketiga HP ini, kita memang tidak bisa meninggalkan untuk sektor desainnya ini Untuk desainnya, jelas di Redmi Note 10 Pro memang memberikan kesan yang paling elegan dibandingkan semuanya Dan menurut saya juga terasa lebih premium ya Karena di bagian belakangnya, Redmi Note 10 Pro adalah satu-satunya HP yang memiliki bahan glass Atau lebih tepatnya, Corning Gorilla Glass versi ke-5 Sedangkan di Poco X3 Pro dan Poco X3 NFC itu masih polikarbonat Jadi memang untuk bagian belakangnya lebih terasa premium di Redmi Note 10 Pro Tetapi untuk framenya, justru di Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro itu menggunakan aluminium Sedangkan Redmi Note 10 Pro menggunakan plastik Kemudian yang selanjutnya, untuk output dan inputnya Ini di Redmi Note 10 Pro, kalian akan mendapati air blaster di bagian atas Sama-sama semua memiliki air blaster Lalu untuk lokasi audio headphone jacknya, Redmi Note 10 Pro ada di bagian atas Sedangkan audio headphone jack di Poco itu ada di bawah semuanya Dan untuk fingerprint dan volume rockernya sama-sama ada di bagian kanan semuanya Hal yang berbeda adalah untuk bagian kirinya SIM tray-nya di Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro itu mendukung hybrid ya Sedangkan di Redmi Note 10 Pro mendukung dual SIM dan microSD Bagian bawahnya ada speaker grill dan USB Type-C Dan semua HP ini mendukung stereo speaker Kemudian kita beranjak ke bagian depannya Ini semua memiliki diagonal yang sama 6,67 inci Ini memang di Poco X3 Pro dan Poco X3 NFC memiliki pansul display yang lebih besar dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro Namun untuk layarnya juga, di Poco X3 Pro dan Poco X3 NFC itu menggunakan layar berjenis IPS Sedangkan di Redmi Note 10 Pro sudah Super AMOLED Dan surprisingly, Super AMOLED di Redmi Note 10 Pro ini juga sudah mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling 240Hz Untuk layarnya memang Redmi Note 10 Pro memberikan pengalaman yang imersif Dan saya lebih prefer memang AMOLED ya untuk pengalaman multimedia Karena memberikan kontras dan viewing angle yang lebih sempurna dibandingkan dengan IPS Kemudian untuk fitur-fiturnya, ini saya tidak akan membahas panjang lebar Dari ketiga HP ini, ini memang sudah mendukung sama-sama NFC ya Semuanya sudah mendukung IP53 Dash and Splash Proof Ketiga HP ini juga sudah mendukung Haptic V-Bad-nya semuanya mantap Dan yang terakhir untuk stereo speaker-nya seperti yang saya sudah bilang tadi Ketiga HP ini memiliki stereo speaker juga Lalu untuk sektor dapur pacunya ketiga device ini, saya sudah ngobrolin panjang lebar di video sebelumnya Saya akan memberikan highlight ke teman-teman bahwa untuk performanya hands down di Poco X3 Pro Dengan Snapdragon 860 plus UFS 3.1 ini memang jauh melebihi 732G yang ada di Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 Pro Untuk bermain game, ini bisa sangat lancar banget ya untuk Genshin Impact Ini frame rate 60 fps, ini mantep banget di 30 menit awal Ini tidak ada frame drop yang berarti Untuk performanya saya bisa bilang Poco X3 Pro ada di sini Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 NFC ada di bawah Ini memang jauh banget untuk performanya Kemudian yang selanjutnya untuk baterainya ketiga HP ini memiliki baterai dengan kapasitas di atas 5000 Atau lebih tepatnya untuk Poco baik NFC atau Pro itu menggunakan 5160 mAh Sedangkan di Redmi Note 10 Pro menggunakan 5020 mAh Ini saya sudah mengetes baterainya Memang untuk screen on time-nya kurang lebih ketika saya mengaktifkan 120Hz ketiga device ini Memberikan SOT kurang lebih 6-7 jam Itu pun kalau kalian menggunakannya cukup intensif Jadi ini memang awet banget Untuk bermain game Genshin Impact selama kurang lebih waktu 15 menit Ini saya mendapatkan pengurangan baterai yang hampir mirip-mirip Untuk Poco X3 Pro ini berkurang 6% dalam 15 menit Sedangkan Poco X3 NFC itu berkurang 7% Redmi Note 10 Pro 8% Ini memang kurang lebih sama Jadi untuk baterainya tidak perlu khawatir Karena ketiga device ini juga sudah mendukung charging 33W yang tersedia di dalam boxnya Dan kemudian bagi teman-teman yang penasaran dengan suhu HP dari ketiga device ini Ini memang paling panas ada di Redmi Note 10 Pro Ini masuk akal banget karena bodi dari Redmi Note 10 Pro adalah bodi paling tipis Sehingga ruangan dari ventilasi udaranya menurut saya pribadi lebih sempit dibandingkan kedua HP ini Ini ketika saya memainkan Genshin Impact tadi selama kurang lebih 15 menit Untuk Redmi Note 10 Pro itu suhunya mencapai 42-43 derajat Celcius Ini dalam ruangan AC ya Untuk Poco X3 Pro dan Poco X3 NFC ini berada di 39-40 derajat Celcius Jadi untuk suhunya memang Redmi Note 10 Pro kurang cocok untuk teman-teman yang suka bermain game Lebih cocok di Poco X3 Pro Kemudian yang selanjutnya untuk kameranya Saya tidak akan membahas karena saya sudah membuat videonya sebenarnya kamera perbandingan antara ketiga HP ini Tetapi perbedaannya disini saya hanya akan memberikan keterangan singkatnya saja Untuk main lensanya memang kedua HP Poco itu mempunyai color tone yang hampir sama Yang berbeda itu adalah color tone dari Redmi Note 10 Pro Kalau kita menyalakan maksimal resolusi memang paling tidak detail adalah Poco X3 Pro dengan 48MP Kalau untuk detailnya antara Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 NFC itu kurang lebih sama Yang berbeda adalah eksekusi hasil akhirnya Kemudian untuk lensa ultrawide-nya ini memang didominasi di Poco X3 NFC Karena dari ketiga HP ini paling tinggi resolusinya adalah Poco X3 NFC dengan 13MP-nya Yang lain 8MP-nya Dan untuk Poco X3 NFC ini dari ketiga HP ini adalah satu-satunya HP yang memiliki resolusi 1080p 60fps dan 4K 30fps untuk perekaman videonya Jadi ultrawide-nya hands down Poco X3 NFC Kemudian untuk lensa telemacronya memang lebih unggul di Redmi Note 10 Pro dengan 5MP-nya plus autofocus Ini jarak pandangnya dekat banget sehingga memiliki hasil yang lebih dramatis Secara overall memang ketiga device ini memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing di sektor kameranya Untuk mode malamnya ternyata hanya di Poco X3 Pro lah yang memiliki mode malam ultrawide Kalau di Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 NFC hanya di dua lensanya ya Untuk mode malamnya ini justru di Poco X3 Pro jauh lebih termanage dengan baik ya Ini bisa dikarenakan Snapdragon 860 Kemudian untuk sektor videonya memang seperti yang saya bilang tadi Ada kelebihan dan kekurangannya Dan kelebihannya di Poco untuk resolusi 1080p 60fps di lensa utamanya lebih stabil Plus 4K-nya juga lebih stabil di 30fps-nya Untuk lensa ultrawide-nya videonya menurut saya kurang lebih sama kestabilannya Ini yang bisa 4K hanya di Poco X3 NFC ya Poco X3 Pro hanya bisa 1080p 30fps dan Redmi Note 10 Pro Ya untuk lensa ultrawide-nya Hanya Poco X3 NFC yang bisa 4K 30fps Ini yang saya singgung tadi Poco X3 NFC lensa ultrawide-nya memang paling terbaik di Poco X3 NFC Coba kalian lihat bagian mataharinya itu Yang paling termanage dengan baik Adalah Poco X3 NFC Dan bagi kalian yang belum kuas untuk hasil video dan fotonya Kalian bisa cek 3 video yang thumbnail-nya seperti ini Link-nya ada di deskripsi Alright kita masuk ke kesimpulannya Jadi untuk kesimpulan kali ini sedikit lebih panjang Karena memang kesimpulan dari ketiga B ini cukup sulit ya Ketika saya memutuskan mana yang terbaik Memang kenapa saya memilih Poco X3 NFC? Mainly karena lensa ultrawide-nya ini menurut saya paling bagus Yang menyediakan resolusi 1080p 60fps dan 4K 30fps Saya memilih Poco X3 NFC hanya karena lensa ultrawide-nya Dan ketika saya memilih Redmi Note 10 Pro itu karena 3 sebab Yang pertama adalah dari sektor desainnya Yang kedua adalah dari segi layarnya yang sudah menggunakan Super AMOLED Dengan refresh rate 120Hz dan yang terakhir adalah fleksibilitas dari SIM tray-nya Yang sudah mendukung dual SIM plus microSD Kemudian untuk alasan membeli Poco X3 Pro pertimbangan terberatnya adalah performanya Bagi kalian yang suka bermain game Memang Poco X3 Pro memberikan pengalaman seperti HP-HP flagship Dimana di harga 3 jutaan ini Kalian bisa mendapatkan performa seperti harga 7-8 juta ke atas Ini mantep banget ya 860 ini walaupun belum mendukung 5G Saya tidak keberatan menggocek 3 jutaan Agar bisa memberikan experience performa yang luar biasa Sebenarnya sebelum saya tutup Saya ingin ngasih tau teman-teman bahwa ini adalah salah satu strategi dari Xiaomi Kenapa mereka sering merilis HP-HP dalam 2021 ini Karena memang Xiaomi mencoba untuk mengepush produk-produk mereka Agar customer hanya bingung dan berkutat di produk-produk Xiaomi saja Ini mengapa produk-produk Xiaomi cukup membingungkan ya Di rentan harga yang sama sehingga kalian hanya fokus di 3 produk ini Ini adalah salah satu trik dari Xiaomi untuk teman-teman tidak consider ke brand lain Oke itu saja guys review dari Dwi Gadget Sampai ketemu di review selanjutnya Peace out Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu di dalam video selanjutnya Sampai ketemu di dalam video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!